Ketiga pezerta perempuan yang mengejukan protes itu adalah Ika Kartika, Wirda Yati, dan Dewi Eliasari. Ika Kartika menyampaikan protes ini pertama ditujukan karena tim sel KPU Lampung tidak memenuhi afirmasi 30% keterwakilan perempuan. Kedua disebabkan alasan tim sel menyebut mereka tidak lolos tes kesehatan. Pernyataan anggota tim seleksi Ahmad Mulyono kepada media bahwa hanya ada satu nama perempuan yang direkomendasikan secara medis seolah menegaskan bahwa perempuan lainnya dinyatakan tidak sehat. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait proses dan transparansi penyelaian kesehatan. Ada pengumuman dari tim seleksi yang menatakan bahwa ada pak dan pesan, dan satu perempuan. Saya logowos ya, kemarin kami ada kegiatan di Rodiso. Gowong baca itu, sebelum juga baca itu. Begitu terbit ada pernyataan yang menyatakan bahwa kami tidak lolos karena faktor kesehatan, Nah, itu menjadi pertanyaan. Yang awalnya saya logowokok, kesehatan, kesehatan tidak kesehatan saya di mana? Dan saya yang lebih kelihatin adalah, ada dua teman saya yang mendaftar di kekuatan kota, dua orang perempuan ini. Mereka ini baru satu periode. Dan punya periode, maksudnya sebagai perempuan kan perjauhan mereka dong. Dia itu punya kesempatan untuk menjadi, karena emang rekornya bagus. Tetapi dengan adiknya statement ini, ini kan seolah-olah udah mau cut. Ketika teman kami itu yang di mendaftar di kota-kota dan jadi, itu pasti akan diramaikan orang. Kalau di kota saja, eh diukup provinsi saja, dia tidak masuk karena faktor kesehatan. Bahwa dalam aplikasi Siakba hanya hasil kesehatan yang tidak ditampilkan. Sebagai pribadi, ia ingin tahu hasil kesehatan yang dinyatakan tak lolos. Dirinya masih mengharapkan keterbukaan tim sel KPU Lampung. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan somasi kepada tim sel untuk membuka dan menyampaikan hasil tes kesehatan peserta secara privat, karena ini adalah hak atas informasi terkait data pribadi. Ditegaskan jika tuntutan tidak dipenuhi, maka akan diambil langkah hukum. Diketahui dari 108 calon lulus seleksi administrasi, terdapat 90 laki-laki dan hanya 18 perempuan. Saat 28 besar, masih terdapat 5 calon perempuan. Namun saat pengumuman 14 besar, hanya tersisa 1 nama perempuan.